Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Putri Candrawati jadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua beberapa waktu lalu. Ancaman hukuman yang diterima Putri Candrawati cukup berat, yakni pasal 340 KUHP, jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, tentang turut serta dan permufakatan jahat. Putri Candrawati terancam hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Putri Candrawati menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propampolri yang lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Irwasumpolri Komjen Agung Budi Marioto menjelaskan, penyidik menetapkan Putri Candrawati pada Jumat 19 Agustus 2022 berdasarkan Scientific Crime Investigation. Masih kata Agung, penyidik memiliki bukti yang cukup dan melalui proses gelar perkara guna menentukan status hukum Putri Candrawati. Sebelumnya dari hasil gelar perkara, ditemukan bukti jika Putri Candrawati berada di lokasi saat Brigadir J tewas ditembak di Komplek Polri Durantiga, Jakarta Selatan. Putri Candrawati dijerat dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jangto Pasal 55 dan 56 KUHP. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Pol Andirian, menyebut penetapan tersangka Putri Candrawati dilakukan dengan berdasarkan dua alat bukti, yakni keterangan saksi dan rekaman CCTV. Andi tidak merinci secara pasti keterlibatan Putri Candrawati sehingga berujung ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia hanya menegaskan Putri Candrawati melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya tim khusus Polri menetapkan istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Syahyus Wahutabarat alias Brigadir J. Agung menyebut penetapan tersangka terhadap Putri Candrawati setelah penyidik melakukan pemeriksaan mendalam hingga gelar perkara yang dilakukan. Dengan penetapan Putri Candrawati ini, ada lima yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua. Mereka yang jadi tersangka adalah Baradae, BritKRR, KM, Verdi Sambo, dan Putri. Polisi akan melimpahkan berkas perkara tersangka kecuali PC kepada kejaksaan hari ini. Selain itu, rekaman CCTV yang menggambarkan kejadian sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir Yosua juga sudah ditemukan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun